Intro Era kendaraan ramah lingkungan, khususnya kategori mobil listrik, kini makin luas di seluruh dunia. Pameran otomotif berstandar internasional pun disasar produsen otomotif seperti Nissan Motor Corporation untuk memperkenalkan inovasi, teknologi, dan produk mobil listrik mereka. Pameran kendaraan bermotor kelas dunia Tokyo Motor Show 2019 kembali menjadi ajang pembuktian produsen otomotif asal negeri Samurai dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan yaitu mobil listrik bagi konsumen di seluruh dunia. Apalagi jumlah konsumen yang meminati mobil listrik dari tahun ke tahun terus bertambah. Salah satunya produsen otomotif dunia Nissan Motor Corporation yang memanfaatkan ajang ke-46 Tokyo Motor Show untuk memperkenalkan mobil konsep listrik masa depan yaitu Nissan Aria dan Nissan IMK Concept. Nissan Aria mengangkat elemen desain yang pertama kali ditampilkan dalam mobil konsep Nissan IMX di Tokyo Motor Show tahun 2017 lalu. Elemen desain tersebut termasuk grill berciri khas V-Motion Electric berfungsi sebagai pelindung untuk berbagai komponen seperti radar, sensor, dan kamera. Desain menarik lainnya terlihat dari bentuk lampu belakang yang mencolok, overhang pendek, dan interior yang terkesan seperti launch daripada kabin kendaraan konvensional. Desain ini memwujudkan visi Nissan Intelligent Mobility yang memberikan pengalaman berkendara yang mulus dan adaptif serta bebas emisi berbahaya. Crossover EV Nissan Aria menggunakan penggerak berupa dua motor listrik masing-masing satu untuk tiap poros roda. Sementara mobil konsep listrik Nissan IMK lebih diperuntukkan untuk kendaraan komuter perkotaan atau city car karena memiliki dimensi yang lebih kecil. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3,43 meter, lebar 1,51 meter, dan tinggi 1,64 meter. Nissan IMK memiliki lima pintu dan terkesan berbentuk foksi serta menggunakan mesin penggerak berupa dua motor listrik. Adapun kabin, Nissan IMK menghadirkan rasa keterbukaan di mana bentuk dan detail warna dirancang untuk membangkitkan semangat. Kedua mobil konsep Nissan ini juga nantinya akan disematikkan bagi otonom terbaru berupa ProPilot 2.0 yang merupakan fitur driver assistance sistem ini memungkinkan pengendara untuk melepas kemudi serta membantu perpindahan jalur. Dari Tokyo, Jepang, Tim Liputan, IDX Channel